Terima kasih waktunya sudah meluangkan waktu untuk mengikuti webinar pada sore hari ini, jadi, oh Jogja juga minta disebut, oke dari Jogja juga teman-teman, ternyata banyak ya teman-teman dari luar kota yang ikut webinar ini, jadi sore hari ini aku mau bawain topik lebih ke teman-teman pemula yang baru mau mulai trading, tapi juga gak ada salahnya kalau yang sudah lama trading, anggap saja ini materi refreshing ya, materi yang sifatnya untuk penyegaran saja. Jadi sebelumnya untuk mempersingkat waktu, mohon izin teman-teman semua, aku share screennya. Ya oke, semoga bisa ditangkap jelas, dengan jelas di lokasi teman-teman. Ya, topik yang mau aku bawain sore hari ini itu adalah trading mulai dari mana? Jadi lebih ke pertanyaan ya, mungkin pertanyaan teman-teman yang baru, terutama kita akan coba bahas di slide-slide selanjutnya. Nah, jadi untuk lebih, supaya pembahasan kali ini lebih terstruktur, aku beritahu kan di depan ada dua bagian sebenarnya untuk materi pada sore hari ini. Yang pertama itu kita akan bicara, banyak bahas terlebih dahulu tentang mindset, mindset trading. Jadi di dalamnya ada perkenalan konsep trading, konsep untung rugi, mengenal apa itu resiko kalau dalam trading. Kemudian mungkin nanti terakhir adalah trading anti-panik. Jadi gimana trading, tapi nggak pakai panik, karena panik itu bisa dikelola. Kemudian setelah itu nanti bagian kedua, aku mau sharing tentang trading untuk pemulaan. Ini cocok bagi teman-teman yang baru saja memulai trading gitu ya. Jadi nanti ada tips trading aman, seperti apa, memilih produk, instrumen, derivatif yang cocok untuk ditransaksikan, dan juga bagaimana kita mengambil keputusan pada saat trading. Apa saja yang harus diperhatikan. Oke teman-teman, mungkin sedikit ya, sedikit sharing. Kenapa mindset trading menjadi penting dan menjadi salah satu pokok bahasan kita sore hari ini? Karena aku memahami bahwa bagaimana kita melihat sesuatu, itu akan mempengaruhi bagaimana kita mensikapi. Sebagai sederhana, kalau dalam konteks trading adalah, kalau kita anggap trading itu dagang, jual-beli, maka kita akan memperlakukannya sebagai perdagangan. Dengan semua hal yang perlu dilakukan kalau kita berdagang. Tapi kalau kita anggap trading ini misalkan apa? Misalkan sebuah gaming, maka kita akan memperlakukannya juga sebagaimana layaknya sebuah gaming atau permainan. Jadi posisi mindset ini menjadi penting ya, dalam konteks trading, posisi mindset ini menjadi penting. Jadi kita harus memiliki pola pikir yang pas menurut saya, bagaimana kita memperlakukan trading ini. Tentu kalau bicara mindset, menurut salah satu teori yang saya pahami, mindset itu atau pola pikir, anggapan pola pikir itu kan dibangun berdasarkan pengalaman. Misalkan informasi yang pernah kita dapat, yang pernah kita baca, atau pengalaman kita sendiri, itu memberikan kita fakta-fakta yang diolah sehingga kita memaknai atau mengartikan aktivitasnya itu sesuai dengan informasi dan pengalaman yang kita punya. Nah sekarang, aku akan mulai dengan apa saja sih yang biasanya dipikirin orang-orang terkait dengan trading. Mana yang sebenarnya itu mitos, mana yang sebenarnya itu fakta. Jadi kita harus clear untuk membedakan mana yang mitos, mana yang fakta. Di sini ada beberapa statement, misalkan beberapa menganggap trading itu judi. Ya tentu mungkin pas tradingnya tebakannya sering salah, jadi menganggapnya trading itu judi. Faktanya, trading itu cuma ada dua aktivitas, jual-beli. Jadi trading itu jual-beli sebenarnya, dagang lah. Kemudian ada juga orang yang beranggapan atau dikasih informasi, menyerang informasi, trading bisa dibikin cepat kaya loh. Misalnya kayak kemarin, trading pas lagi, apa namanya, cryptocurrency naik kencang. Karena yang punya Tesla, Elon Musk itu beli, sehingga naik, signifikan. Ya memang dalam momentum tertentu, waktu-waktu tertentu, bisa saja. Tetapi kalau kita bicara ini adalah sebuah dagang, ini adalah sebuah bisnis, maka semuanya pasti butuh proses. Tidak ada hal yang instan dong. Kemudian ada teman juga yang bilang, ah trading itu pasti rugi. Nah tentu ini merefer pada pengalaman sebelumnya. Mungkin sebelumnya pada saat trading, pengalaman, pengetahuan, disiplin, mindsetnya, hasilnya adalah rugi. Padahal aslinya belum tentu, tergantung bagaimana kita mengelolanya. Kemudian ada juga, kan sulit mas, market itu tidak bisa diprediksi. Menurut saya, market itu bisa diprediksi, bisa dianalisa. Jadi kalau kita memahami ini adalah sebuah perdagangan, maka kemana arah harga bergerak, menurut keseimbangan supply demand, atau tidak usah supply demand, menurut apa yang kita pikirkan secara sederhana. Feeling lah bahasanya gitu ya. Maka bisa diprediksi. Nah nanti di sesi akhir dari pertemuan ini, saya akan share satu tips untuk memprediksi pasar gitu ya. Memprediksi harga yang secara sederhana, yang pemula bisa pakai juga. Kemudian yang terakhir, trading perlu modal besar. Tentu kalau kita bicara bisnis, yang namanya bisnis atau trading jual-beli, modal itu menyesuaikan. Tergantung, kita mau bisnis atau tradingnya itu skalanya seperti apa. Ukurannya bagaimana, tentu modalnya juga menyesuaikan. Nah, kalau bagi teman-teman yang baru mulai, maka saya ingin kasih tahu bahwa trading itu bisa mulai dengan modal kecil. Dengan modal kecil dan terjangkau. Nanti informasinya kita akan share di belakang ya. Stay in tune. Nah, oke. Kita akan mulai dulu dengan merumuskan atau mendefinisikan ulang. Sebenarnya apa itu trading? Definisi sederhananya trading itu adalah jual-beli. Bisa barang, bisa jasa, dan terjadi antara pihak pembeli dan penjual. Jadi ada pembelinya, ada penjualnya. Jadi trading itu pada dasarnya berarti perdagangan. Tapi khusus untuk sesi ini, kita akan lebih fokus pada perdagangan yang terjadi di bursa. Perdagangan yang terjadi di bursa. Bagaimana cara melakukan jual-beli dalam waktu singkat? Nah, tujuannya yang diharapkan supaya bisa mendapatkan keuntungan yang relatif konsisten. Kadang-kadang teman, saya kalau mau untung sebesar-besarnya. Nah, kalau yang ingin saya share kali ini adalah supaya bagaimana kita bisa untung, dan itu sifatnya konsisten. Kemudian trading yang dibahas kali ini adalah merujuk tadi pada trading di bursa, khususnya adalah bursa komoditi dan derivatif. Jadi trading kontrak futures, kontrak berjangka, kontrak derivatif yang diperdagangkan di dalam bursa komoditi dan derivatif Indonesia. Nah, mungkin juga kita perlu samakan dulu anggapannya. Karena trading ini bisa didekati secara umum dengan dua pendekatan. Yang pertama adalah pendekatannya investasi. Maka kan sering kalau teman-teman ditawarin, mau nggak invest di forex, invest di emas, invest di minyak, atau invest di indeks, dan lain sebagainya. Bahasa yang digunakan adalah invest. Nah, saya akan berdasarkan sedikit. Kalau pemahamannya adalah investasi, maka ciri-cirinya adalah jangkanya relatif panjang. Dan fokusnya itu adalah pada tren pergerakan harga. Jadi secara jangka panjang harga cenderung bergerak kemana, pasarnya cenderung bergerak kemana. Tentu kita harus sangat memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi supply demand dalam jangka panjang, yang disebut dengan analisa fundamental. Nah, karena tradingnya panjang, bertahannya di pasar lama, maka dibutuhkan kekuatan kapital, kekuatan modal. Nah, selama empat itu bisa terpenuhi, maka kemudian kita bisa mendekati aktivitas perdagangan ini sebagai sebuah investasi. Tentu harus dipilih instrumen yang secara jangka panjang trendnya relatif searah. Kemudian yang kedua adalah pendekatannya dagang, trading, jual-beli. Tentu kalau dilihat dari sisi waktu, jual-beli itu waktunya relatif singkat. Begitu dapat untung, langsung dijual. Kondisinya begitu. Untuk mendapatkan keuntungan, merealisasikan keuntungannya. Tentu fokusnya, karena jangkanya pendek, fokusnya kalau jual-beli itu adalah pada selisihnya. Selisih jual-beli, karena rumusnya kan sederhana. Jual, dikurangi beli. Selama harga jual lebih tinggi daripada harga beli, hasilnya positif atau artinya untung. Sehingga fokus utama itu adalah pada volatilitas pasar. Naik turunnya harga. Karena selisihnya ada di sana, di dalam situ. Jadi orang kalau trading fokusnya pada volatilitas harga. Memilih instrumen-instrumen yang memiliki volatilitas harga cukup signifikan. Volatilitas itu maksudnya naik turunnya harga. Dalam rentang waktu tertentu yang relatif pendek, seberapa. Jadi selisihnya itu kan potensi keuntungannya kalau dalam berdagangan. Nah, fokusnya tentunya pada kondisi pasar. Naik turunnya harga. Sehingga secara teknikal, itu mesti dianalisa dengan akurat. Ini harga mau naik atau harga mau turun, kita mau ambil di mana, kita mau close-nya di mana. Jadi fokusnya di teknikal. Nah, yang perlu diperhatikan, karena kita jual-beli dalam waktu yang relatif singkat, dan aktivitasnya itu kan beberapa kali ya, nggak cuma satu kali. Maka tentu ada, kadang kita untung, kadang kita setelah analisa bisa rugi. Maka di situ yang paling menentukan hasil akhirnya adalah rasio atau perbandingan antara seberapa sering kita untung dan seberapa sering kita mengalami kerugian. Nah, akumulasi nilainya nanti akan memberikan hasil dalam jangka tertentu hasilnya berapa. Nah, sehingga dalam hal ini kuncinya adalah probabilitas, perbandingan, rasio, kemungkinan. Jadi layaknya perdagangan biasa, teman-teman tentu bisa untung, bisa rugi. Karena analisanya bisa benar, bisa juga keliru. Atau analisanya sudah benar, tapi pengambilan keputusannya salah. Jadi, perencanaan yang baik itu harus melibatkan faktor resiko. Jadi, di sini adalah kuncinya bagaimana kita mengelola kemungkinan atau probabilitas. Jadi, bagaimana mengelola probabilitas, mengambil keputusan berdasarkan kemungkinan-kemungkinan yang mungkin terjadi, baik untung maupun rugi. Dengan perhitungan yang tepat, maka kita akan bisa mendapatkan selisih keuntungan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah analisa. Sebelum mengambil keputusan untuk trading, di-analisa dulu pasarnya. Jadi, baik secara fundamental ataupun secara teknikal, kira-kira arah pasar mau bergerak kemana. Kalau arah pasarnya mau bergerak naik, berarti kan sederhananya adalah beli dulu, supaya nanti jualnya bisa lebih tinggi. Kalau alah pasarnya bergerak turun, jadi bisa jual dulu, nanti belinya pada saat harga bergerak rendah. Dan kondisi pasarnya. Kondisi pasar itu penting untuk melihat apakah pergerakannya dinamis. Karena kalau trading kan fokusnya nanti volatilitas. naik turunnya harga itu rentangnya berapa. Ada selisih yang cukup enggak di dalamnya untuk kita bisa mengambil keuntungan. Itu adalah kemungkinan yang disediakan oleh pasar. Tentu, dalam hal ini kita harus mendudukan secara proporsional. Mendudukan secara tepat. Itu adalah kemungkinan yang diberikan oleh pasar. Tapi kita harus membekali diri dengan yang namanya trading plan. Atau rencana apa. Rencana kita tradingnya gimana. Bagaimana kita bisa menyusun sebuah rencana, sehingga hasil akhirnya diharapkan bisa menguntungkan. Salah satu kata kuncinya tentu adalah bagaimana kita menetapkan target. Harga bisa naik, bisa turun sepanjang apa, mungkin macam-macam pendekatannya. Bisa analisa, bisa segala macam. Tetapi yang paling penting adalah dalam pergerakan harga naik turun tadi, target kita berapa? Target ada dua jenis. Satu yang disebut dengan target keuntungan. Kita masuk pasar beli, kita mau jualnya nanti di harga tinggi di berapa. Itu sudah di target, ditentukan sebelum transaksi. Kemudian target yang kedua adalah toleransi resiko. Trading kan bisa saja rugi, pasar bisa saja berbalik. Nah, resikonya itu dipatok di berapa? Dengan sebuah formulasi yang tepat, kita akan bisa mendapatkan hasil yang optimal. Contoh sederhananya saya kasih ilustrasi, misalkan begini. Teman-teman trading 10 kali. Kemungkinannya mungkin bisa jadi 5 kali. Untung 5 kali rugi. Mungkin sudah diukur begitu lah, kurang lebih probabilitasnya kemungkinannya. Kalau kita bisa menghitung besarannya, oke kalau rugi dipatasiin misalkan 5. Kalau untung kita ambil misalkan 7. Berarti kan ada potensi kejadian, untung 5 kali, setiap kali dapat 7 berarti ada 35 tuh jumlahnya akumulasi. Ruginya 5 kali 5, 25. Berarti masih ada potensi untung, selisih keuntungan 10%. 10 dari kejadian 5 kali untung, 5 kali rugi. Nah, itu yang saya maksud dengan mengelola probabilitas yang harus dituangkan dalam bentuk tertulis dalam trading plan dan dilaksanakan secara disiplin di pasar. Nah, tentu untuk bisa memperbesar kemungkinan atau probabilitas kita untung, kita harus memahami resiko apa saja. Sehingga kita bisa mempersiapkan diri sebaik-baiknya sebelum masuk pasar untuk meminimalkan resiko tadi. Yang pertama adalah resiko kecukupan modal. Trading butuh modal. Jual-beli butuh modal. Maka kita harus hitung apakah modal kita mencukupi dengan aktivitas trading yang ingin kita lakukan. Itu kunci yang pertama. Kalau itu sudah bisa kita kelola, maka resikonya sudah berkurang. Kemudian resiko salah analisa. Jadi tentu di sini PR-nya adalah bagaimana kita belajar menganalisa pasar dari waktu ke waktu, meningkatkan kualitasnya. Sehingga resiko salah analisanya bisa diminimalisir. Kemudian yang berikutnya adalah resiko salah pengambilan keputusan. Ini kadang-kadang sering terjadi ya. Analisanya sudah benar, tapi bisa jadi mengambil karena faktor tertentu dan lain sebagainya, dia mengambil keputusannya salah atau salah entry. Itu ada resiko juga yang seperti itu. Kemudian ada resiko yang sifatnya teknis, ada yang risiko sifatnya non-teknis. Kita trading pakenya internet. Pakai gadget, pakai tablet, ada yang pakai HP. Tentu faktor teknis ini menjadi salah satu yang harus diperhatikan. Artinya trading kita periksa jaringannya dulu, kalau stabil ya baru trading, kalau enggak ya jangan dulu. Nanti pas trading jaringannya mate, itu jadi masalah. Atau non-teknis, misalnya apa? Kondisi psikologis kita. Nah kalau kita lagi kemerungsung ya jangan trading. Trading lah pada saat kita benar-benar kita nah. Lagi sakit ya jangan naksain trading, karena kan kita nggak fokus sama pasarnya. Sekali lagi ini bisnis, jadi diperlukan kesiapan. Nah kalau 4 resiko tadi sudah, tipe resiko tadi sudah bisa dikelola, bisa diminimalisir dengan persiapan yang baik, tentu tradingnya akan menjadi lebih nyaman. Dan nggak perlu panik, karena semuanya sudah direncanakan di trading plan. Nah ini sedikit tips tentang bagaimana kita meningkatkan ketenangan kita atau kecederungan kita untuk mensikapi resiko. Kalau nggak salah di postingan terakhir, nanti teman-teman yang punya ide silahkan cek di ISDE Group. Itu kan setiap peluang itu pasti ada resikonya. Kita menghindari resiko, berarti peluang yang di dalamnya nggak bisa ambil. Maka yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menangkap peluang tadi, tetap dengan memperhitungkan resikonya di minutes. Pertama, tips pertama. Mulai dengan disposable income. Karena ini adalah bisnis, ada potensi untuk ngerugi di sana, maka mulailah dengan sebuah jumlah uang yang memang sudah dialokasikan khusus untuk aktivitas ini. Mulai dengan produk yang familiar, nomor dua. Kalau produk yang Anda kuasai, tentu Anda akan lebih tenang, lebih yakin trading produk itu. Kemudian mulai dengan modal yang kecil. Mungkin komitmen modalnya gede, tapi tidak semuanya langsung di depan. Step demi step, setahap demi setahap, mulai dengan modal yang kecil. Tentu kuncinya adalah tentukan. Kalau mau untung, untung berapa. Kalau rugi, ruginya berapa. Batasannya dalam setiap harinya. Itu akan menjadi kontrol terhadap aktivitas trading kita. Yang paling penting, jangan panik. Apapun situasi pasar yang dihadapi pada saat trading, kita harus tetap menjaga pikiran tetap jernih. Salah satu tips ya, kalau misalnya kita mau trading, tapi tiba-tiba di hati itu kemerungsung. Bahasa Jawanya itu kemerungsung. Atau enggak tenang. Maka sebaiknya jangan maksain trading. Karena nanti itu akan keikut pada saat mengambil keputusan di trading. Tenangkan dulu, lupain dulu. Kalau itu sudah tenang, baru trading. Jadi tradinglah pada saat teman-teman punya waktu dan benar-benar bisa fokus dengan tradingannya. Jangan, ini ada beberapa hal. Jangan menyerahkan tradingnya pada pihak ketiga. Ini seringkali yang saya lihat ya. Menyerahkan kebijaksanaan atau hak tentang trading ini pada pihak ketiga. Ketika Anda menyerahkan pada pihak ketiga, kan berarti kita menyerahkan nasib, dikelola sama orang. Dia kalau orangnya benar, kalau enggak. Jadi mending kalau menurut saya investasi dengan belajar. Meluangkan waktu untuk belajar. Di ICDX banyak kelas-kelas untuk belajar. Kemudian rushing. Jangan mengambil keputusan itu terburu-buru. Keputusan itu harus diambil dengan pertimbangan yang matang. Kemudian yang berikutnya adalah jangan mengambil keputusan karena takut ketinggalan. Seringkali kan saya dengar gitu, wah ini kalau enggak beli sekarang ketinggalan momen. Nanti harganya keburu naik. Kalau enggak jual sekarang harganya keburu turun. Saya punya tip sederhana. Kalau kita ketinggalan, sesuatu yang sudah tertinggal itu berarti bukan buat kita. Kan pasarnya buka 24 jam. Nah kalau ketinggalan saat ini ya kita cari nanti. Karena kalau kita paksain masuk pada waktu itu, ya berarti terburu-buru dong. Perhitungannya enggak terlalu matang. Itu tolong dihindari. Nah, itu beberapa hal di bagian pertama untuk sebagai sebuah guidance. Sebagai sebuah panduan. Supaya kemudian trading kita itu enggak buru-buru, enggak kemerungsung. Semuanya serba, terencana, dan terukur dengan rapih. Karena sekali lagi, trading itu jual-beli, hasilnya untung rugi. Untung rugi itu adalah persoalan angka modal kita naik atau turun. Jadi itu sifatnya sangat matematis. Maka segala sesuatunya harus diukur, diangkakan. Supaya kita bisa mendapatkan hasil yang pasti. Nah berikutnya, masuk ke chapter kedua. Saya enggak cepat ya, nanti kita banyak diskusinya pada saat. Nanti tanya jawab. Yang kedua adalah, untuk pemula gimana? Nah, untuk pemula ini ada beberapa hal yang perlu saya informasikan. Terutama mungkin yang baru kenal trading. Baru mau kenal, baru mau ngerti tentang trading. Nah, saya perlu informasikan bahwa untuk trading sendiri di Indonesia aturannya sudah jelas. Ada peraturan perundangan yang mengatur aktivitas trading di Indonesia yang disebut sebagai perdagangan berjaga komoditi, itu diatur dengan Undang-Undang No. 32 tahun 1997. Dan Undang-Undang No. 10 tahun 2011 tentang perdagangan berjaga komoditi. Dan segala sesuatunya diatur. Maka, kalau Anda mau tradingnya aman, tradinglah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tradingnya dilakukan di bursa. Dengan pialang-pialang legal yang terdaftar di bursa. Dan di pabuk-tiba dan pengawas perdagangan berjaga komoditi. Nah, jadi di Indonesia saat ini berarti sudah ada dua bursa. Yang pertama, mungkin yang sudah sering dikenal adalah bursa saham. Atau Indonesia Stock Exchange, disingkat IDX. Bursa yang kedua adalah bursa komoditi dan derivatif. Atau Indonesia Komoditi Derivatif Exchange, yang disingkat ICDX. Dua bursa ini sudah diakui secara internasional. Kalau bursa saham atau IDX itu adalah member dari World Federation of Exchange. Jadi federasi bursa-bursa saham sedunia. Sementara ICDX itu adalah associate member dari VIA. VIA itu adalah Futures Industry Association. Atau asosiasi industri perdagangan berjangka global. Jadi keberadaan bursa-bursa kita, baik bursa saham maupun bursa komoditi dan derivatif, sudah diakui secara internasional. Sekarang mungkin bedanya apa? Mungkin dari teman-teman ada yang lebih familiar dengan bursa saham. Bedanya apa sih? Kalau yang penting begini, pahami saja bahwa yang disebut bursa itu berarti pasar. Nah kalau di pasar, maka banyak orang di sana pembeli, penjual bertemu di pasar. Saling menawarkan harganya. Jadi harga perdagangan akan terjadi pada saat penawaran jual, penawaran beli itu bertemu dari banyak pelaku pasar. Nah sekarang kita coba detail. Kalau di saham, bursa saham, yang diperjual belikan apa? Yang diperjual belikan adalah saham. Surat utang negara. Obligasi. Dan sifatnya adalah investasi di sana. Dengan membeli surat utang, kita berharap return, atau pengembalian yang tinggi dari bunganya. Dengan membeli saham, kita berharap dividend. Artinya bagi keuntungan, bagi para pemegang saham di akhir tahunnya. Jadi sifatnya adalah, saya beli, saya punya aset. Dalam bentuk saham atau obligasi. Maka saya hanya berharap satu. Kalau harga aset saya naik, maka saya akan untung. Dan regulasinya di bawah otoritas jasa keuangan, atau OJK. Kementerian Keuangan. Jam perdagangannya dari jam 8 sampai jam 4 sore lah kurang lebih. Nah bedanya kalau di bursa komoditi, seperti apa? Kalau di bursa komoditi, itu adalah yang ditransaksikan komoditi. Komoditi seperti emas, minyak bumi, mata uang asing, dan lain sebagainya. Dan produk turunannya yang disebut derivatif. Atau paper tradingnya, bahasa di lapangannya, di para pedagang begitu ya. Nah, jadi tujuannya apa? Kalau tempat pasar modal, kadir kan tujuannya mengumpulkan modal dari dana masyarakat. Kalau di bursa komoditi, tujuannya adalah untuk menakukan penemuan harga, atau price discovery, dan untuk melakukan hedging, atau mitigasi resiko, lindung nilai. Terutama bagi para pelaku perdagangan pasar komoditi secara fisik. Nah, sifat perdagangannya dua arah. Jadi, kita bisa berpotensi untuk mendapatkan keuntungan pada saat harga naik. Kita juga bisa berpotensi berdagang dan mendapatkan keuntungan pada saat harga turun. Kenapa bisa begitu? Nanti saya akan jelaskan di belakang. Nah, jam perdagangannya hampir 24 jam, jadi lebih panjang ya. Kalau lebih panjang kan berarti kesempatan berdagangnya lebih banyak. Nah, regulasinya, karena ini merupakan perdagangan, aktivitas perdagangan, regulasinya berada di bawah Kementerian Perdagangan, yang disebut Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Atau BAPEPTI. Jadi, itu ya bedanya ya kawan-kawan ya. Kalau kita, yang jelas persamaannya adalah baik teman-teman trading saham, sorry, investasi saham, beli obligasi, itu jelas regulasinya sudah ada, dan bursanya sudah ada, dan diakui secara internasional, yaitu di IDX. Indonesia Stock Exchange. Nah, jika teman-teman ingin bertransaksi produk-produk derivatif, komoditi, kontrak berjangka, seperti forex, emas, minyak, maka juga sudah ada regulasinya yang jelas di bawah Kementerian Perdagangan, dan juga transaksinya ada dilakukan di bursa tersendiri, yang disebut Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia, yang juga sudah diakui secara internasional, karena member dari VIA. Jadi, salah satu cara untuk mengatasi panik itu adalah dengan mengerti di mana kita beraktifitas, di mana kita berjual-beli. Kan, kalau kita jual-beli di tempat yang jelas, berarti kan ada rasa keamanan di situ. Karena dijamin, dilindungi oleh peraturan. Pasar di dalam bursa komoditi, secara sederhana namanya juga bursa komoditi dan derivatif. Berarti ada dua kelompok produk yang diperdagangkan. Yang pertama adalah komoditinya sendiri. Komoditi itu ada dua macam ya. Ada komoditi yang sifatnya tangible, bisa dilihat barangnya gitu, bisa diukur barangnya, itu namanya tangible. Kayak apa? Komoditi pertanian, jagung, kedelai, komoditi perkebunan, karet, kopi, komoditi tambang, timah, emas, dan lain sebagainya. Itu yang bisa diukur, kelihatan barangnya. Nah, sekarang ini dengan kemajuan teknologi dan kemajuan zaman, ada komoditi-komoditi yang intangible, tidak bisa dilihat. Contohnya apa? Lalu teman-teman sudah agak sempat dengar atau familiar, cryptocurrency, eh cryptocurrency, crypto asset. Ini sekaligus informasi ya, tadi saya salah ngomong ke preset sengaja. Kalau di Indonesia itu kita nggak boleh sebut cryptocurrency, karena crypto tidak diakui sebagai mata uang di Indonesia. Tapi disebutnya crypto asset. Asset dalam bentuk crypto. Kemudian ada juga misalkan carbon credit. Carbon credit untuk mengatasi pencemaran. Itu adalah bentuk komoditi-komoditi yang sifatnya intangible atau tidak terlihat barangnya. Nah, transaksinya, kalau itu komoditi, maka transaksinya ada, utamanya untuk pembentukan harga, itu ada di market fisik atau physical market. Pasar fisik. Sementara ada kontrak perdagangan turunannya yang disebut dengan kontrak-kontrak berjangka atau derivatif, futures atau derivatif. Jadi kontrak derivatif itu seberhananya adalah instrumen finansial yang nilainya berasal, bergantung dari nilai aset yang mendasarinya atau komoditinya tadi. Harganya berapa, itu dijadikan dasar untuk nilai dari kontrak derivatifnya. Jadi di bursa komoditi dan derivatif Indonesia ada dua kelompok komoditinya. Ada dua jenis yang bisa diperdagangkan. Yang pertama adalah komoditi fisiknya, yang kedua adalah derivatifnya atau turunannya. Nah, ini kurang lebih ya, teman-teman untuk menggambarkan alur transaksi. Di bursa komoditi dan derivatif Indonesia atau di bursa berjangka, itu seperti apa sih alur transaksinya? Mungkin bisa dilihat di layar. Di tengah-tengah itu adalah bursa komoditi dan derivatif Indonesia atau ICDX. Nah, masyarakat secara umum bisa mengakses perdagangan tadi dengan jalan bertransaksi melalui jasa perantara perdagangan yang disebut pialang. Perusahaan pialang, bukan pialang perorangan ya, perusahaan yang disebut pialang. Jadi menjadi nasabah di pialang tadi. Kemudian menyampaikan amanah transaksinya melalui pialang, pialang akan meneruskan ke bursa. Nah, di ICDX sendiri, di BKDI sendiri, sekarang kalau nggak salah, anggota pialang kita itu sudah lebih dari hampir empat puluhan anggota pialang. Sementara, kalau anggota pedagang fisiknya, itu kurang lebih ada sekitar 37 buyer dan 37 seller, adanya penjual komoditi. Dan kebanyakan buyer-nya itu berasal dari luar negeri. Kenapa? Karena kan kita kan penghasil komoditi ya. Banyak orang yang butuh komoditi yang kita hasilkan di Indonesia. Kalau teman-teman lihat, di belakang saya, ini ada bendera-bendera mereka. Dari negara asal buyer-bayer komoditi tadi, itu ada yang di belakang ini bendera-bendera mereka. berapa negara ya? Mungkin sudah hampir 18 negara. Nah, kita kembali bagaimana transaksi derivatifnya atau transaksi futuresnya, kontrak berjangkanya. Orang bertransaksi melalui pialang. Pialang akan meneruskan ke bursa. Di bursa nanti bertemu penawaran jual dari nasabah pialang A berapa, penawaran beli dari nasabah pialang B berapa, kalau match terjadi perdagangan. Sehingga seperti itu kurang lebih. kenapa harus melalui pialang? Karena kan sifat perdagangannya ini kan harus ada yang namanya melakukan fungsi penjaminan. Tentu itu ada persaratan kecukupan keuangannya. Sehingga dengan melalui sistem mekanisme yang seperti ini diharapkan transaksinya bisa berjalan secara aman. Karena dikumpul kalau sendiri jamin itu susah, kalau dikumpulkan jaminnya lebih gampang, lebih terjangkau. Mungkin gitu ya. Selain melalui pialang, bisa juga masyarakat berkrasasi langsung di bursa. Caranya gimana? Caranya dengan menjadi pedagang. Tentu dengan memenuhi standar persaratan keuangan tertentu. Maka seseorang, baik individu maupun perusahaan, bisa berdagang secara langsung menjadi anggota pedagang. Sebagaimana yang tadi saya sampaikan di depan, ada 37 anggota pedagang jual dari Indonesia, dan ada 36-37 anggota pedagang beli dari global, seluruh dunia. Nah, lewat. Ya, sampai di situ mungkin harapan saya teman-teman bisa memahami dari sisi keberadaan bursanya sendiri. Yang tadi sudah dijelaskan sebagai pasar legal tempat orang melakukan transaksi forex, emas, dan minyak, dan komoditi lainnya. kenapa sih perdagangan ini menjadi menarik? Tentu faktor yang paling menarik yang saya pilih dalam hal ini adalah adanya leverage atau daya ungkit. Apa yang dimaksud dengan leverage? Yang dimaksud dengan leverage itu adalah kemampuan atau hak untuk mengontrol, memperdagangkan kontrak jual-beli yang nilainya besar. Nilainya besar. misalkan 3 kg emas, misalkan 10 ton kelapa sawit, misalkan 100 ribu mata uang, misalnya gitu ya. Tetapi tidak dengan full payment, dengan modal yang relatif kecil, mungkin cuma sekitar 5% dari total nilai kontraknya, yang difungsikan sebagai jaminan atau bahasanya performance bonds, yang disebut margin. Jadi kalau ada yang bertanya, margin itu apa ya? Saya pernah dengar di perdagangan berjangka yang namanya margin. Margin itu istilahnya adalah jaminan. Kalau dalam perdagangan pada umumnya kayak DP lah istilahnya. Kalau penyelesaiannya di kemudian hari kan orang nggak perlu full payment di depan. Jadi dia cukup sertakan DP sebagai sebuah bukti keserigusan, dia bisa berdagang. Jadi dengan modal yang kecil, trader bisa bertransaksi dengan nilai yang sekian kali lipat lebih gede dan memperoleh imbal hasil tinggi karena untung ruginya sesuai dengan jumlah yang ditransaksikan yang sesungguhnya, bukan berdasarkan jaminannya. Itu ilustrasi di bawah ya. Orang punya modal 100 dolar, leverage-nya misalkan 400 banding 1. Berarti dengan modal 100 dolar, dia bisa mengelola atau memperdagangkan aset komoditi senilai 40 ribu. Untung ruginya seberapa besar? Untung ruginya sama dengan Anda jual-beli aset senilai 40 ribu. Hanya dengan menjaminkan 100 dolar. Itu kurang lebih definisi leverage. Ini menjadi menarik. Kenapa? Karena utilitas modalnya jadi tinggi. Orang bisa trading commodity, ikut jual-beli emas, ikut jual bisnis minyak, atau ikut bisnis kelapa sawit, hanya dengan modal yang relatif terbatas. Lebih lanjut, kita kenali jenis-jenis kontrak berjangka dan derivatif yang ada di bursa komoditi dan derivatif Indonesia. Yang pertama yang disebut kontrak fisik atau spot. Kontrak fisik atau spot itu adalah kontrak standar di mana orang diberikan hak dan kewajiban untuk membeli atau menjual sekaligus penyerahan komoditi fisiknya pada saat itu. Seperti misalkan kalau teman-teman ada yang belum tahu di bursa komoditi dan derivatif Indonesia kita sudah menyelenggalkan pasar fisik timah Indonesia. Sejak tahun 2013 kita sudah bisa memindahkan kalau biasanya orang transaksi di Singapur dulu sehingga duitnya banyak parkir di sana sudah bisa kita tarik lagi ke Indonesia. Sampai tahun 2018 kemarin sudah hampir 60% pelaku perdagangan timah yang biasa parkir di Singapur sudah bertransaksi langsung di Indonesia. berarti kan dari sisi pajak dari sisi devisa dan lain sebagainya kita yang maksimum mendapatnya. Artinya kita sebagai bangsa Indonesia. Kemudian berikutnya adalah kontrak berjangka atau derivatif. Kalau tadi kontrak fisik untuk produk fisiknya sekarang adalah kontrak derivatifnya. Yang pertama adalah kontrak berjangka. Kontrak berjangka itu adalah kontrak standar untuk membeli atau menjual komoditi dengan penyelesaian kemudian sebagaimana yang ditetapkan dalam kontrak standar. Jadi intinya adalah kita bersepakat menjual atau membeli pada harga yang ditawarkan sekarang. Tetapi nanti serah terima atau penyelesaian barangnya itu adalah di waktu kemudian. Bisa satu bulan kemudian, tiga minggu kemudian, satu tahun kemudian, tergantung di kontraknya bilangnya apa. Dan jenis yang kedua adalah kontrak gulir. Kontrak gulir ini adalah kontrak standar yang memberikan keluasaan bagi pemegang kontrak untuk menggulir pada saat jatuh tempo. Jadi ada teman-teman atau pelaku yang ingin melakukan aktivitasnya mitigasi resiko atau hedging. Dia sebenarnya adalah pelaku komoditi fisik. Maka kan sudah punya barangnya. Dia nggak butuh barangnya. Maka dia butuh instrumen apa yang bisa digunakan untuk dia bisa mengelola resiko fluktuasi harga. Yaitu dengan menggunakan kotak gulir. Dia akan diberikan keluasaan tidak harus rah fisik pada saat jatuh tempo. Tapi pada saat jatuh tempo dia bisa memilih untuk menggulir atau memperpanjang kontraknya. Itu kontrak gulir. Jadi kalau di kontrak gulir rata-rata penyelesaiannya cash settlement atau secara tunai. Tidak ada serah terima fisik. Tapi kalau dalam kontrak berjangka bisa diakhiri dengan serah terima fisik barangnya pada waktu yang ditentukan di dalam kontrak. Nah ini sedikit untuk membantu memahami secara sederhana apa itu perdagangan berjangka komoditi atau yang disebut trading kalau dalam bahasa kita sehari-hari. Jadi perdagangan berjangka komoditi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual-beli komoditi. Jual-beli komoditi kata kuncinya dengan penarikan margin penarikan margin yang tadi saya sudah jelaskan di depan atau jaminan tadi dengan penyelesaian kemudian penyelesaian kewajiban pembeli penjualnya dilakukan di kemudian hari berdasarkan kontrak berjangka kontrak derivatif sariah dan atau kontrak derivatif lainnya. Itu menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 1. Jadi disitu jelas dalam industri perdagangan jual komoditi di Indonesia ada tiga jenis kontrak. Kontrak berjangka kontrak derivatif sariah dan kontrak derivatif lainnya. Ada tiga ciri jual beli komoditi penarikan margin jadi tidak full payment tidak bayar full tapi cukup jaminan atau DP di depan karena penyelesaiannya di kemudian hari. Ini juga untuk menjelaskan kenapa orang kalau transaksi derivatif atau kontrak berjangka atau futures di bursa berjangka bisa jual dulu padahal belum beli enggak kayak di bursa saham. Kata kuncinya adalah karena penyelesaiannya kemudian hari artinya apa? Saya janji jual ke orang hari ini tapi nyerahin barangnya itu masih nanti sebulan kemudian sehingga saya punya waktu yang cukup untuk membeli barangnya atau mencari barangnya di harga yang lebih murah karena serah terimanya adalah di kemudian hari. Jadi kondisinya seperti itu. Itu memungkinkan kenapa orang bisa jual dulu. Akibatnya apa? Mau harga komoditinya naik mau harga komoditinya turun kita tetap masih bisa berdagang. Cukup ikuti rumus beli murah jual mahal atau jual di harga tinggi beli di harga lebih rendah maka hasilnya untung. Sedikit kita melakukan apa sih kekuatannya keunggulannya kalau kita melakukan trading atau perdagangan secara derivatif atau secara kontrak begini apa kelemahannya kesempatannya apa saja atau mungkin apa saja yang perlu diperhatikan yang bisa mengancam jadi ini ada analisa SWOT sederhana yang dibikin oleh teman-teman tim di ICDX yang pertama kekuatannya kekuatannya tentu dengan adanya leverage tadi yang saya jelaskan di depan berpotensi high return high return-nya kenapa? Modalnya adalah sebesar nilai jaminan saja ditambah dengan modal pengolahan mungkin total-total cuma 20% dari total nilai kontrak tetapi kalau untung untungnya adalah setara dengan jual-beli 100% nilai kontrak maka menjadi high return nah kalau kita salah analisa tentu kita dapat kebalikannya resikonya juga tinggi artinya dalam kondisi ini itu menjadi satu kelemahan juga tapi yang penting adalah begini kalau kita melihat resiko adalah kita tahu kita berdagang bisa dapat peluang tetapi di dalam perdagangan tadi ada resiko maka PR pertama yang harus diselesaikan adalah bagaimana kita mengelola resiko kalau resikonya sudah bisa dimanage dengan rapih maka kita bisa berharap keuntungannya optimal kuncinya gitu ya nah kemudian salah satu yang perlu diperhatikan gitu ya salah satu yang diperhatikan juga apa sih sebenarnya yang bisa menjadi potensi ancaman karena fluktuasi harganya itu kan cepat ya dalam waktu singkat kita bisa untung atau rugi gede tentu itu akan berdampak secara psikologis dan membutuhkan analisa yang akurat jadi disitu maka ada dua hal yang perlu diperhatikan kondisi psikologis dan kemudian bagaimana kita melihat pasar melalui analisa makanya di depan tadi saya sampaikan trading lah pada saat kita benar-benar bisa fokus ambil waktu sejam dua jam pagi sore siang atau malam kita bisa lakukan trading sehingga kita bisa benar-benar fokus pada saat trading untuk mengambil keputusan dan hasilnya bisa maksimal nah two-way market kalau tadi saya bicara leverage modalnya sangat relatif kecil sekarang two-way market tadi sudah disampaikan kuncinya adalah serah terima atau penyerahan kewajibannya itu di belakang hari di waktu kemudian sehingga ada waktu yang cukup untuk menyelesaikan kewajiban perdagangannya maka dalam kondisi yang seperti itu orang bisa berdagang pada saat kapan saja harga lagi naik bisa berdagang beli dulu setelah itu jual di harga tinggi harga lagi trend turun bisa jual dulu nanti beli pada saat harga rendah sebelum kontrak jatuh tempo gitu ya karena kalau sudah kontrak jatuh tempo itu adalah pemenuhan kewajiban sudah gak bisa lagi yang beli harus bayar full yang jual harus serahin barang nah kalau mau menghindari itu maka bertransaksilah sebelum masa jatuh tempo untuk kontrak-kontrak berjangka nah di bawah itu adalah ilustrasi ya ilustrasi kenapa kok harga turun orang bisa untung nanti bisa sambil dibaca-baca ya tapi intinya begini secara sederhana dalam perdengangan kita sehari-hari kalau perserah terima barangnya tidak dilakukan pada saat itu juga orang bisa berspekulasi dengan jual dulu dengan jual dulu bisa contoh apa reseller reseller itu kadang-kadang dia pakai sistem PO jadi boleh beli ke saya saya jual sekarang kita bersepakat di harga sekarang tapi nanti barangnya datang seminggu kemudian dikirim ke alamat rumah misalnya gitu ya nah jadi ada waktu seminggu bagi saya sebagai reseller penjual untuk cari barangnya yang lebih murah jadi intinya kalau setelah terima atau penyelesaian kewajiban transaksinya di belakang orang bisa jual dulu akibatnya tren harga naik tren harga turun orang tetap bisa jualan nah sebelum mulai trading apa yang perlu diperhatikan satu pilih pialang yang kredibel karena tradingnya harus melalui pialang maka PR pertamanya adalah pilih pialang yang kredibel nah Anda bisa lihat daftar pialang yang ada di Bursa Komoditi dan Delivative Indonesia yang menjadi member anggota bursa bisa lewat situs situsnya ICDX.co.id atau bisa lewat situsnya Kementerian Perdagangan Bapak Bukti atau bagi teman-teman yang apa nih namanya eksekutif muda yang kerja kantoran kalau Anda di gedung-gedung perkantoran itu di lift itu kan suka ada TV kecil itu biasanya ada itu sosialisasi dari ICDX Bursa Komoditi dan Delivative Indonesia termasuk daftar pialang member ICDX kalau Anda kerja kantoran luangkan waktu lihat di lift itu biasanya ada di layar kecilnya itu layar TV yang ada di lift itu daftar oh ini ICDX ada kegiatannya ini daftar pialangnya ini atau langsung ke situs kita kemudian setelah pilih pialang jangan lupa karena trading ini adalah jual beli adalah bisnis buatlah trading plan perencanaan transaksinya seperti apa pilih instrumen yang paling familiar pertama kali kemudian setelah itu tinggal hidung-hitungan modal artinya begini kira-kira keyakinan Anda berapa 10 kali transaksi bisa yakin benar berapa baru dialokasikan kalau benar ngambil untungnya berapa kalau salah analisa membatasi ruginya berapa itu cara kita untuk memastikan hasil sehingga hasil trading kita menjadi lebih konsisten nah ini sedikit tips memilih pialang pertama cek legalitasnya bisa dibawa pepti bisa di ICDX kemudian salah satu yang perlu teman-teman ketahui adalah pialang legal itu pasti akan menyertakan dokumen pembukaan rekening dagang di dalamnya ada 3 dokumen penting yang harus teman-teman pahami pertama dokumen pemberitahuan adanya resiko kemudian perjanjian pemberian amanat kemudian spesifikasi kontrak dan aturan trading atau trading rule-nya dan 3 itu harus dijelaskan gitu ya nah kalau teman-teman punya pertanyaan yang kurang jelas terkait dengan misalnya peraturan yang berlaku atau terkait dengan servis perusahaannya maka jangan segan-segan tanyakan pada perusahaan yang terkait konsultasi tapi perlu diingat tapi perlu diingat konsultasilah hanya pada orang yang sudah memegang lisens memegang lisensi yang disebut wakil pialang berjangka jadi kalau Anda ditawarin orang terkait trading ini tanyain Bapak wakil pialang berjangka bukan karena wakil pialang berjangka itu berarti sudah tersertifikasi dia memegang lisensi untuk bisa dapat izin itu dia harus ikut ujian nasional gitu ya baru dia bisa dapat lisensi itu jadi Anda dijelaskan oleh orang yang tepat lah intinya gitu kemudian baru setor margin dan perlu diingat marginnya hanya disetor ke sek account atau rekening terpisah milik pialang yang ada di bank-bank yang ditunjuk oleh otoritas gitu ya dalam hal ini Kementerian Perdagangan sebagai bank untuk penempatan margin itu ada beberapa bank nanti ada bisa dilihat di situsnya ISDX maupun di situsnya Kementerian Perdagangan Bapak PIN nah ini adalah flow chart penerimaan nasabah nasabah bertemu dengan wakil pialang wakil pialang menjelaskan ya kemudian ada satu langkah yang penting begitu Anda sudah mendapatkan penjelasan dokumen tadi Anda perlu tes perdagangannya gimana sistemnya oke enggak layanannya oke enggak maka yang paling sederhana bisa dilakukan adalah simulasi dulu demo pakai demo account simulasi gitu ya setelah itu setelah simulasi baru setelah semua dokumentasinya lengkap kalau sekali lagi kalau ada pertanyaan tanyakan ke WPB-nya minta penjelasan sampai sejelas-jelasnya baru store margin gitu ya store margin rekening terpisah baru Anda siap untuk bertransaksi nah ini salah satu sedikit tentang trading plan bagaimana kita merencanakan trading dalam contoh misalnya kita punya modal 1 juta bisnis bisa untung bisa rugi trading bisa untung bisa rugi maka tetapkan toleransi resiko kita berapa dalam contoh misalkan toleransi resikonya bisa 30% sebagai sebuah awal itu oke lah tapi angka ini tidak eksak ya teman-teman bisa sesuaikan dengan preferensi atau kriteria teman-teman sendiri resiko yang mau diambil itu berapa nah dalam trading plan yang paling penting adalah trading plan itu harus mencakup masuknya kapan keluarnya kapan jadi masuk pasarnya di harga berapa keluarnya nanti di harga berapa dan jangan lupa tips saya jika Anda ingin serius dalam trading ini biasakan mencatat aktivitasnya untuk kepentingan evaluasi jadi seharusnya seorang trader profesional punya jurnal trading trader pemula juga gak apa-apa belajar berpilaku seperti profesional supaya hasilnya seperti para profesional ada jurnal trading setiap trading dicatat oh kalau ada kesalahan berarti salahnya waktu itu begini sebagai sebuah pengingat kalau ada keberhasilan oh begini analisanya jadi itu bisa menguatkan kita untuk trading berikutnya perhatikan risk reward ratio atau perbandingan untung ruginya yang tadi saya jelaskan di depan seperti apa dan yang paling penting adalah semuanya dilakukan berdasarkan target resikonya berapa dipatasi untungnya berapa ditarget sehingga secara matematika jelas eksak tidak maksudnya gak jelas kalau sebanyak-banyaknya atau sekecil-kecilnya susah angkanya angkanya harus diperjelas angkanya berapa nah ini adalah berarti dari tadi berarti ada tiga pilar utama dalam trading ini pertama adalah psikologi yang kedua adalah pengaturan keuangan atau capital management yang ketiga adalah kemampuan untuk menganalisa pasar sehingga akan memunculkan apa namanya guidance guideline patokan-patokan dalam trading yang itu nanti akan dieksekusi pada saat Anda masuk pasar dan keluarnya akan ada hasil ada proses evaluasi itu menjadi sebuah feedback untuk menyempurnakan preferensi kita penentuan timing entry exit kita jadi dalam kondisi yang seperti itu pahami ini sebuah proses gak bisa orang baru mulai itu langsung oke gitu ya pasti semua ada prosesnya begitu prosesnya Anda dapat yang paling pas dengan Anda maka disitulah teman-teman bisa menemukan enaknya trading enaknya trading itu artinya profitnya konsisten melakukannya sebagaimana kita melakukan pekerjaan atau perdagangan kita yang lain tidak perlu panik gak buru-buru semuanya mengalir secara alamiah gitu ya nah ini satu tips yang saya janjikan di depan tadi bagaimana melakukan analisa pasar secara sederhana kebetulan beberapa waktu yang lalu saya sempat sempat diaktif juga ya di jalanan maksudnya di jalanan itu nongrong-nongrong di cafe sering-sering trading teknik trading akhirnya mengembangkan satu teknik yang oleh teman-teman disebut triden bukan saya yang kasih nama yang kasih nama teman-teman disebut triden prinsipnya sederhana sebenarnya kita semua ini adalah seorang trader bagaimana penjelasannya karena dalam diri kita keseharian itu kita pasti lakukan beli-jual dan tentu sekitar sekian lama beli-jual juga pernah mengalami untung rugi tentu itu akan melahirkan kebijaksanaan-kebijaksanaan melahirkan metode-metode yang kita pakai sampai sekarang nah sekarang coba saya ajak teman-teman untuk kembali ke basic kata kuncinya kembali ke basic bayangkan Anda sedang memprediksi harga tanah Anda sedang memprediksi harga rumah Anda sedang memprediksi penurunan harga mobil maka kata kuncinya disitu adalah ada data sebelumnya kita olah kita jadikan dasar untuk memprediksi kedepannya seperti apa nah itu yang saya coba ilustrasikan di dalam satu teknik sederhana ketika kita melihat pergerakan harga di pasar misalkan harga bergerak naik dari titik A ke titik B setelah itu mungkin turun sedikit atau menyamping sedikit ke titik C maka sebenarnya dengan cara yang sederhana tadi kita bisa memprediksi titik D nya di mana dengan cara apa menarik atau memproyeksikan garis A B tadi ditarik dari titik C maka ketahuan titik D nya berapa nah terus entry nya di mana entry nya pada saat harga menembus titik B atau kalau dalam bahasa teknikal disebut break out entry resiko maksimumnya di mana ya resiko maksimumnya berarti analisa kita akan batal atau gagal atau salah kalau harga menembus di bawah C sehingga dengan satu teknik seperti ini kita bisa memprediksi peluang kita adalah dari B ke D resiko kita adalah dari B ke C jadi angkanya jelas ketaker tinggal kita kembalikan pada perencanaan trading atau capital management jarak dari B ke D sebagai sebuah potensi itu lebih enggak dari target profit kita sekali transaksi jarak dari B ke C sebagai maksimum resiko itu lebih sedikit atau kurang enggak dari toleransi maksimum resiko kalau 2 serat itu terpenuhi berarti itu waktunya yang tepat untuk trading jadi begitu harga tembus di atas B kita bisa trade masuk pasar itu analisa yang common yang sebenarnya saya mencoba memformulasikan kebiasaan kita menganalisa sehari-hari apakah kalau ada pertanyaan apakah itu terbukti efektif maka saya ajak teman-teman untuk membuktikan sendiri sedangkan ada demo Anda buktikan teknik ini hanya menggunakan teknik ini kira-kira hasilnya seperti apa nanti mungkin di forum-forum lain kita bisa bahas lebih lanjut nah ini salah satu ilustrasi bagaimana contoh penggunaan trident teknik itu ada ABCD-nya di harga emas di harga euro beberapa waktu yang lalu belum ada satu minggu saya pikir harga ini dengan dibantu oleh moving average di situ kelihatan dengan teknik trident dibantu dengan moving untuk mengidentifikasi trend kita bisa mendapatkan selisih harga hampir 30 ya hampir 30 apa 300 basis point untuk euro itu cukup lumayan karena kebetulan waktu itu juga situasinya pergerakan turunnya relatif kencang nah nanti kita bisa diskusi lebih lanjut terkait dengan ini atau pada kesempatan berikutnya ini sebuah pengenalan saja nah tadi saya sempat sampaikan di awal sekarang trading itu bisa mulai dengan yang kecil karena BKDI kita sudah melounce dalam 2 tahun terakhir ini trading forex trading gold trading minyak yang ukurannya atau size per lotnya itu kecil yang disebut GoFX mikro jadi ini adalah kontrak forex mikro atau kontrak berjangka mikro pertama di Asia Tenggara dan legal pertama di Indonesia di dalam bursa caranya kalau trading forex kadang-kadang kan di platform sistem perdagangan alternatif atau bilateral dua pihak jadi cuma ada satu bid satu offer nah kalau ini di dalam bursa sehingga begitu Anda masuk Anda langsung bertemu dengan harga penawaran yang ditawarkan oleh semua orang baik pembeli maupun penjual di dalam bursa di dalam pasar Anda tinggal pilih harga penawaran mana yang menurut Anda paling oke Anda bisa lawan itu bisa menjadi pembeli atau penjual tentu bonusnya adalah satu legal karena diregulasi oleh Bapukti dan pialang-pialang GoFX pasti sudah resmi terdaftar di bursa di Bapukti jadi kalau ada teman-teman nawarin teman-teman GoFX tapi kok pialangnya nggak jelas namanya di bursa ya berarti ada bertemu dengan orang yang salah yang boleh transaksi GoFX hanya pialang legal yang terdaftar di bursa kemudian fair transparan karena transaksinya langsung terjadi di dalam bursa jadi semua orang bisa melihat oh ada 10 harga penawaran ada di harga sekian sekian mana yang terbaik Anda mau menawarkan harga Anda atau mengambil harga yang ditawarkan tadi jadi harganya fair dan transparan dan untuk mulai terjangkau jadi kalau sekarang itu ada program mulai dari 500 ribu orang sudah bisa buka rekening di pialang anggota bursa untuk bisa bertransaksi forex gold dan oil itu di dalam bursa melalui produk GoFX mikro nah ini adalah contoh kontrak berjangkai yang disebut kontrak standar tadi saya ambil contoh untuk kontrak emas yang mikro ya disitu disebutkan ada ukuran kontraknya satu Troy Ons satu Troy Ons kurang lebih sekitar 31 gram emas kalau ukuran kita ya kalau Troy Ons itu ukuran standar Eropa kemudian itu ada waktunya buka pasar tutup pasar ada kualitasnya standar kualitas barangnya dalam hal ini emasnya seperti apa ketentuan mengenai harga penutupannya bagaimana dan beberapa ketentuan yang perlu dipenuhi dari spesifikasi perdagangan jadi tips dari saya ketika teman-teman ingin memperdagangkan atau trading kontrak apapun silahkan pelajari dulu dengan seksama spesifikasi kontraknya termasuk item-item disitu gitu ya apa saja yang diatur disitu nah itu saja sebagai sebuah pengantar kawan-kawan semoga bisa menambah wawasan teman-teman semua sore hari ini dan untuk informasi yang lain yang terkait dengan ini yang lain silahkan bagi yang teman-teman punya instagram bisa follow dan ikuti kita di instagram yang terlihat di layar SDG Group GoEffect Official SDG Academy dan jika ingin bertanya juga bisa di DM ya di akun-akun itu dan untuk selanjutnya saya akan kembalikan supaya nanti kita bisa lebih enak pada saat tanya-jawab saja saya akan kembalikan waktunya ke host Mbak Nadine silahkan Mbak Nadine waktunya saya kembalikan baik Mbak Nadine terima kasih atas materinya hari ini semoga bermanfaat ya buat teman-teman gimana nih udah mulai tercerahkan belum soal tradingnya dan tertauh mungkin features trading ya bagian belum tahu gitu nah disini udah banyak banget nih pertanyaannya dan beberapa memang udah dijawabin juga sama adminnya nah karena waktunya terbatas jadi memang gak semuanya bisa dijawab ya gitu dan beberapa pertanyaan karena mirip-mirip nanti akan aku satukan oke yang pertama kita mulai dulu ada dari beberapa tentang pialang nih Pak ada dari Iqbal dari UNESA dan juga Ikadek Purna Widiarta jadi kalau dari Iqbal Iqbal Kamarus dari UNESA ini cukup banyak juga ya yang dari mahasiswa dari universitas nih jadi pertanyaannya itu tadi kan disebutkan bahwa pasar bisa diprediksi dan bisa dianalisa tapi ketika big player sudah memainkan peranannya apakah metode analisa yang ada masih bisa dipakai gitu dan ini metode analisa banyak juga yang cukup banyak juga yang bertanya ya Pak ada yang bertanya juga tentang analisis teknikal misalnya gimana cara untuk menggunakannya pada saat trading nah terkait dengan ini juga ada dari Ikadek Purna Widiarta itu nah perbedaan melakukan perdagangan individu dan perusahaan pialang itu seperti apa perdagangan individu dan perusahaan pialang mungkin boleh dijelaskan lagi pialang itu dan traders nanti perbedaannya apa dan dengan bursa perbedaannya apa karena tadi juga masih ada yang bertanya apakah bursa itu sama dengan pialang dan kalau dibandingkan dengan saham apakah apakah bursa ini adalah tadi ada yang bertanya apakah pialang itu apakah pialang itu seperti sekuritas dalam saham gitu boleh dijawab Pak Anang ya oke sudah ada empat ya empat pertanyaan disini saya catat saya mulai jawab tidak berulut nggak apa-apa ya saya mulai dari yang terakhir dulu pertanyaan terakhir apakah pialang itu sama seperti sekuritas ya jadi kalau bicara tentang lembaga perusahaan pelantara perdagangan kalau di bursa saham itu namanya sekuritas kalau di dalam transaksi bursa komoditi dan renovatif itu disebut pialang berjangka gitu ya pialang berjangka jadi pialang berjangka itu perusahaan nah orang yang bekerja di dalam pialang tersebut disebut wakil pialang berjangka nah dua-duanya harus memiliki izin dari Bapuk Ti baik perusahaannya maupun personal yang bekerja di sana kemudian pertanyaan yang ketiga apakah bursa itu pialang nah ini yang kadang-kadang juga saya sering jumpai ya pemahaman yang seperti ini jadi kalau bursa itu bursa bursa itu otoritas pasar artinya otoritas penyelenggara pasar jadi kalau di saham namanya bursa saham kalau di komoditi derivatif itu namanya bursa komoditi dan derivatif jadi pasarnya sebagai pasar dia hanya menediakan tempat yang teregulasi dan kemudian memberikan fasilitas infrastruktur bagi para pelaku untuk bertransaksi jadi yang bertransaksi adalah pelaku-pelakunya sendiri pembeli ketemu penjual di dalam bursa orang-orang lebih seperti itu berbeda dengan pialang kalau pialang itu adalah perusahaan yang bergerak di jasa perantara perdagangan dia menyalurkan transaksi atau amanat ya lebih tepat amanat transaksi yang dilakukan oleh nasabah untuk bertransaksi di bursa disalurkan melalui pialang tadi syaratnya pialang tadi harus terdaftar dan merupakan anggota bursa komoditi dan derivatif Indonesia jadi seperti itu jadi bursa bukan pialang beda bursa itu pasarnya yang memegang otoritas pasarnya pialang itu perusahaan perantara perdagangan kemudian yang kedua dari sisi analisa oke kalau misalnya kita bicara dari sisi analisa atau gini perbedaan analisa dan perbedaan pedagang individu dan pedagang perusahaan gitu ya oke kalau pedagang individu berarti dia bertransaksi atas rekening pribadi rekeningnya dia sendiri maka disebut pedagang perorangan atau individu gitu ya ini berbeda dengan orang yang bertransaksi melalui jasa perantara itu disebut nasabah piala atau nasabah tapi kalau pedagang itu dia dia mendaftar sebagai anggota pedagang di bursa untuk bisa bertransaksi melalui rekeningnya pribadi langsung di dalam bursa itu disebut pedagang individu nah pedagang ada dua ada yang individu ada yang pedagang perusahaan masing-masing tentu ada perserataan dan ketentuannya masing-masing gitu ya jadi itu yang disebut dengan pedagang individu dan perusahaan kemudian analisa pertanyaan yang pertama tadi apakah pasar bisa diprediksi bagaimana kalau big player masuk ini kadang-kadang di dalam analisa pun juga saya percaya ada yang namanya fakta dan ada yang namanya mitos gitu ya saya memahami bahwa kalau kita melihat analisa pasar pasar itu bergerak memiliki pola nah pola ini yang ditangkap oleh semua dan dipahami oleh semua pelaku perdagangan nggak peduli besar kecil even big player logikanya sederhana bahwa orang masuk pasar pasti pengen untung betul dong nah karena dia pengen untung logikanya tidak mungkin melakukan tindakan yang tidak terukur maksudnya tidak terukur itu acak ngaco pokoknya kekuatannya gede terserah dia mau beli di berapa harga di berapa itu nggak masuk akal sebenarnya penjelasannya kalau dia mau untung pasti dia akan ukur karena kalau bicara tentang bursa kekuatannya itu adalah kita nggak bisa tebak siapa yang beli jual di situ banyak orang yang terlibat sementara yang punya uang juga banyak big player pun nggak cuma satu dia akan berpikir ketika bertemu dengan big player yang lain sehingga nggak mungkin main-main artinya apa kalau orang nggak main-main dia akan atur bagaimana masuk pasarnya pengaturan itu akan menimbulkan pola pola-pola itu yang bisa dibaca secara analisa jadi saya tetap memahami even ada fundamental yang kuat sekalipun even ada big player yang sedang masuk sekalipun pasar tetap bergerak secara terpola untuk bisa membantu itu maka tadi saya kenalkan di slide terakhir bagian bagian terakhir tadi satu teknik yang saya kembangkan sendiri yang disebut tidak jadi polanya kurang lebih seperti itu patternnya nanti silahkan dicoba teknik itu untuk menangkap misalnya teman-teman kalau yang sudah trading kan ini pertanyaan ini nggak mungkin dari anak baru pertanyaan yang begini pasti trader yang udah lama pasti Anda punya memorize kapan kejadiannya yang Anda identifikasi sebagai big player masuk pasar dan coba Anda lihat apakah pola trident itu berjalan di sana dugaan saya berjalan tapi nanti silahkan teman-teman Anda coba sendiri untuk melihat momentumnya jadi polanya akan seperti itu kurang lebih gitu teman-teman ya itu dulu jawabannya kembali ke Adin Halo Panang terima kasih atas pertanyaan jawabannya sorry nah terus selanjutnya nih ini pertanyaannya menarik juga ada dari Dinda untuk two way opportunity apakah itu sama dengan short selling di saham silahkan Panang oke terima kasih Mbak Winda tadi ya kalau nggak salah ya two way opportunity apakah sama dengan short selling di saham oke jadi kalau bicara tentang ilustrasinya kalau di saham itu dikenal namanya short selling sebenarnya dilarang dilakukan tapi dalam kondisi tertentu ruang itu dibuka dengan satu kondisi tertentu ya yang tentu persyaratannya sangat ketat sekali dimana yang namanya short selling itu adalah orang belum punya sahamnya dia bisa jual dulu jadi masuk pasar itu bukan dengan beli dulu tapi bisa jual dulu baru beli kemudian secara aktivitas tindakan itu sama ya jual dulu beli kemudian tapi kalau secara konsepsi pasarnya itu berbeda makanya short selling di saham dilarang karena orang belum punya barangnya menjual sesuatu yang tidak punya barangnya tapi kalau di dalam perdagangan berjaga komoditi itu diperbolehkan kenapa beda di dalam perdagangan berjaga komoditi serah terima barangnya itu di kemudian hari kalau di saham kan kita langsung beli sahamnya saat itu juga ya tapi kalau di perdagangan berjaga komoditi penyelesaiannya kemudian hari penyalahan barangnya kemudian hari sehingga orang tidak bisa jual dulu sama kayak tadi saya ilustriskan Anda misalnya mau beli apartemen apartemennya jadinya 10 tahun kemudian tapi dengan Anda membayar DP Anda sudah seakan-akan memiliki hak atas apartemen tadi yang jamin siapa developernya karena ketika Anda sudah punya itu Anda bisa jual makanya kadang ada orang berspekulasi dalam apartemen tadi orang apartemennya belum jadi apartemennya sudah pindah sampai dua kali tangan tiga kali tangan sah gak secara perdagangan sah makanya tidak dilarang di dalam perdagangan berjaga komoditi kenapa? karena serah terimanya adalah masih belakangan jadi orang masih punya waktu yang cukup untuk menyediakan barangnya dengan cara membeli di harga yang lebih murah begitu Nadine oke terima kasih Pak Anang selanjutnya ini ada dari Glory dari Bandung nah saya izin bertanya Pak jika ingin melakukan trading saham apakah kita perlu mengetahui keadaan rasio likuiditas rasio profitabilitas pada perusahaan terkait atau cukup melihat taporan keuangannya saja dan mungkin ini juga apakah perlu melihat rasio likuiditas dan profitabilitas dari perusahaan dari perdagangan komoditi gitu Pak boleh silahkan dijawab oke terima kasih pertanyaannya Nadine tadi teman-teman dari Bandung jadi kalau bicara tentang trading saham kalau pertanyaannya perlu atau enggak pendekatannya dua satu kalau teman-teman bertransaksi di saham dalam konteks investasi artinya ingin mempertahankan posisi itu dalam jangka waktu yang menengah atau lama itu kan berinvestasi maka itemry yang tadi disampaikan kayak misalnya likuiditas perusahaan prospek pertumbuhan perusahaan kondisi kesehatan perusahaan proyeksi bisnisnya di masa depan Anda harus tahu karena itu akan mengaruhi nilai saham perusahaan di masa depan jadi itu harus diketahui itu pendekatan yang pertama kalau mau investasi mau invest di saham tapi kalau Anda trading trading itu dalam waktu yang singkat nah faktor-faktor yang tadi sesungguhnya tidak terlalu berpengaruh dalam rentang waktu waktu yang relatif singkat waktu yang relatif singkat itu sangat dipengaruhi misalkan oleh sentimen yang terjadi di pasar pada saat rentang waktu itu sehingga dalam konteks itu menjadi tidak terlalu relevant sebenarnya ketika kita melihat misalnya relevant-relevant tapi tidak terlalu urgent gitu menurut saya bahasa mungkin pas ya tidak terlalu urgent untuk melihat hal-hal tadi fokus pada technical saja bahwa dalam misalnya satu hari ke depan atau misalkan dalam hari yang sama potensinya harga turun atau naik based on kondisi teknikal sentimen yang ada di pasar pada hari itu menurut saya itu sudah mencukupi gitu Nadine terima kasih Pak Anang dan selanjutnya ini juga cukup menarik terkait komoditi ini tapi dari anonymous komoditi bisa dijual tetapi belum punya barang dalam kurung dalam jangka waktu satu bulan bisa beli barang dengan harga rendah kalau misalnya tidak dapat harga yang diinginkan apakah bisa dibatalkan transaksinya dan risikonya gimana kalau misalnya dibatalkan silakan Pak Anang oke pertanyaan yang menarik sekali paling tidak sudah memahami bahwa perdagangan komoditi itu adalah jual beli atas komoditi karena tadi pertanyaan langsung ke resiko gimana kalau kemudian misalkan sudah jual dulu misalnya ya saya tangkap ya nanti koreksi bisa salah bisa jual dulu sementara gagal misalkan untuk menghadirkan barangnya misalnya kondisinya begitu oke saya ilustrasikan sedikit jadi dalam situasi yang seperti ini sebenarnya kita harus memahami dulu kalau transaksisi kontrak berjangka durasi waktunya tadi ada dua jenis kontrak satu kontrak berjangka disebutkan durasi waktunya itu misalkan setelah terimanya satu bulan kemudian dua bulan kemudian satu tahun kemudian atau kontrak gulir kontrak gulir itu berarti dia bisa menggulir kontraknya ke waktu periode berikutnya jadi bisa menghindari setelah terima pada saat itu nah fokusnya terutama tentu pada kontrak berjangka dari pertanyaan tadi nah kalau fokusnya pada kontrak berjangka dimana ada waktu yang pasti untuk setelah terima barangnya maka konsekuensi logisnya adalah si pihak penjual harus bisa menyerahkan barangnya pada saat jatuh tempo tentu itu menjadi konsekuensi dalam jual beli dalam jual beli menjadi konsekuensi yang tidak disindari kalau pembeli berarti saya harus punya uangnya kalau penjual berarti saya harus punya barangnya dan itu bisa diserah terimakan pada saat waktu yang ditentukan nah persoalannya adalah bagaimana jika itu tidak ada atau mungkin ada kendala dalam kondisi yang seperti itu maka dibutuhkan yang namanya lembaga pihak ketiga yang berfungsi menjamin untuk membantu menyelesaikan transaksi tadi jadi kalau misalnya si pihak pembelinya nggak bisa apa namanya menyediakan barangnya si lembaga tadi yang membantu nah dalam hal transaksi di perusahaan berjalanan komoditi dan derivatif Indonesia ada yang namanya lembaga clearing atau lembaga yang menjamin penyelesaian atas transaksi kewajiban transaksi tadi nah lembaga clearing ini disebut Indonesia Clearing House atau ICH jadi kalau misalnya ada nih pihak pembeli yang misalnya kesulitan untuk pihak penjual yang kesulitan untuk menyerahkan barangnya pada saat dia harus menyelesaikan kewajiban perdagangannya bisa minta tolong clearing house nanti kemudian akan dicarikan sesuai dengan standar yang ada di bursa itu sederhananya kurang lebih seperti itu tapi yang ingin saya sampaikan adalah dalam perdagangan ada kewajiban yang mengikat antara pihak penjual dan pihak pembeli walaupun dikemas dengan mekanisme perdagangan derivatif seperti ini pada akhirnya itu adalah perdagangan yang biasa saja dimana pembeli harus membayar sejumlah uangnya nilainya si penjual harus memberikan komoditi yang dijual tip pertama kalau tidak mau serah terima hanya mau selisih hindari bertransaksi mendekati masa jatuh tempo sebulan sebelum jatuh tempo sudah dilikuidasi atau tutup posisi perdagangannya tapi kalau kemudian kepepetnya kelewat secepatnya mungkin menghubungi lembaga clearing untuk kemudian bisa dibantu untuk menyediakan barangnya kenapa? karena banyak pedagang komoditi fisik yang juga bertransaksi di bursa dan tentu melalui fasilitas penjaminan clearing sehingga ada informasi yang beredar di bursa mengenai ketersediaan barangnya ada di mana jadi bisa dibantu buat teman-teman atau pelaku yang misalkan gagal untuk serah fisiknya mungkin itu dulu Nadine kalau yang dipasuk pertanyaan baik terima kasih Pak Anang selanjutnya ini ada dari ini juga cukup menarik ya tentang broker lagi kembali tentang broker lagi dari Adi Darmawan ada yang bertanya jadi Pak Adi ini bertanya apakah dalam bursa saham ini kan kenal dengan bank kostadian dan lembaga pencatat transaksi dana nasabah disimpan dalam RDN tersendiri nah tidak disimpan dalam rekening broker atau MI bagaimana dengan bursa komoditi derivatif apakah serupa dengan itu atau ada mekanisme yang lain dan kalau broker atau pialangnya bangkrut atau nakal dalam mana kutip adakah lembaga penjamin dana nasabah gitu supaya tetap aman silahkan Pak Anang oke terima kasih terima kasih pertanyaan yang sangat apa namanya sangat penting ya ya semoga setelah pertanyaan ini menjadi yakin dan mau bertransaksi di komoditi dan derivatif itu misi saya penjelasan ini jadi gini kalau bicara tentang RDN kalau memang di saham itu kan ada RDN ya jadi rekening dana nasabah itu yang memang dikhususkan untuk transaksi saham dimana itu biasanya langsung disendirikan gitu dari rekening yang kita punya di bank nah kalau di perdagangan berjangka komoditi sampai sekarang itu masih belum menerapkan sistem RDN masih dikaji kemungkinannya apakah bisa kesana gitu tapi untuk saat ini masih belum jadi di perdagangan berjangka itu digunakan mekanisme segregate account atau account yang terpisah jadi di dalam perusahaan pialang begitu mereka beroperasi kan mereka akan banyak sekali kewajibannya ada dana jaminan ada dana kompensasi dan lain sebagainya itu kan harus ditempatkan di dalam rekening terpisah kemudian ada apa namanya dana buat operasional bisnis mereka sendiri dan yang penting terkait dengan transaksi nasabah ada dana khusus rekening khusus yang disebut seg account yang digunakan untuk penempatan dana nasabah yang itu bank-bank yang ditunjuk dan diawasi langsung yang memiliki akses adalah otoritas dalam hal ini saya ingin jelaskan kenapa sulit sekali misalkan bagi teman-teman yang bertanya misalkan sulit sekali proses misalnya kayak di perusahaan berjangka itu RDN atau apa namanya menggunakan rekening seperti itu karena gini teman-teman tadi kalau kita lihat penjelasan dari depan tadi bahwa perdagangan ini dilakukan dengan cara menggunakan margin margin itu sifatnya jaminan margin itu sifatnya jaminan maka kondisinya karena dia hanya menggunakan jaminan berbeda dengan saham yang sifatnya pembelian tunai maka itu agak sedikit ribet bahasanya gitu ya pada saat itu dilakukan di rekening dagang tersendiri meskipun sekarang karena memang praktek yang sudah umumnya begitu lagi dikaji apakah mungkin di dalam industri PPK itu dimungkinkan penggunaan RDN terus mensiasatinya gimana pembicaraannya sudah berjalan sih kita tunggu saja semoga di masa depan ada konsep-konsep yang mirip-mirip dengan RDN tapi by the way bagi yang mau transaksi sekarang gak usah khawatir karena segregate account itu adalah rekening terpisah bukan rekening operasional tialang dan diawasi oleh otoritas otoritas pemerintah dalam hal ini berputar mengawasi lewat biru pengawasan kemudian dari sisi lembaga clearing sebagai penjamin juga mengawasi dari sisi lembaga clearing berarti bursa ikut mengawasi dan yang paling penting sesungguhnya adalah apakah kemudian setiap kali Anda untung atau rugi debit kreditnya itu sesuai sehingga pada saat Anda tarik dana Anda jumlahnya sesuai dengan kondisi yang ada maka ada namanya pelaporan harian batasnya kan 2x24 jam pelaporan transaksi itu harus masuk ke nasabah nah itulah fungsi-fungsi kontrol yang ada itu saja mungkin Nadine baik Tana terima kasih lalu ini oke karena ada keterbatasan waktu jadi ini beberapa pertanyaan sebelum nanti yang terakhir ya itu sebelum yang terakhir jadi ada beberapa pertanyaan disini terus nanti akan aku ajukan juga lagi pertanyaan dari teman-teman yang lain yang baru masuk karena selama sesi tanya-jawab ini ternyata ada pertanyaan baru lagi yang menarik yang masuk oke ini langsung aku rapel aja ada pertanyaan anonymous dari ya anonymous sorry jadi geofx micro trading ini semacam binary option atau bukan ya pak dan ada juga dari abiatul muna terkait pialang lagi nih pak apakah pialang resmi itu meminta modal yang banyak sudah pasti meminta modal yang banyak karena katanya sesuai pengalamannya dia dia pernah ditawari pialang untuk investasi minimal 100 juta jadi beda banget dari contoh yang pak anak kasih terkait biotex micro gitu dan juga ada satu lagi pak ini terkait analisis teknikal dari priyogi pangestu itu ada analisis fundamental di di bursa saham kebetulan dia sepertinya sudah main di bursa saham tentang candle chart sentiment dan lain-lain dan analisis fundamental dan fundamentalnya perusahaan juga jadi analisis teknikal dan fundamental nah kalau di ICDX di bursa komoditi itu apakah diterapkan juga sistem yang sama untuk dalam hal analisisnya dan risikonya juga apakah sama dengan bursa saham boleh dijawab Pak Anang oke terima kasih tiga pertanyaan langsung ya yang pertama pertanyaan pertama GoFX itu produk mikro apakah sama dengan opsi jawabannya berbeda kalau GoFX itu lebih ke kontrak derivatif futures reguler kontrak berjangka bukan opsi kalau opsi itu kan sifatnya dia memberikan hak bukan kewajiban tapi kalau kontrak berjangka hak dan kewajiban jadi shortcardnya adalah GoFX itu sama dengan kontrak forex pada umumnya kontrak derivatif pada umumnya kontrak berjangka pada umumnya dan bukan opsi dan bukan opsi gitu ya kemudian berikutnya pialang perlu modal banyak nah ini ini sekali lagi pentingnya sesi siang hari ini adalah untuk mengklarifikasi mitos-mitos ini sebenarnya jadi kalau kita bicara tentang tentang keperluan modal sekali lagi dalam perdagangan bisnis modal itu menyesuaikan kata kuncinya modal itu menyesuaikan kita kita mau berbisnis dengan size ukuran seberapa maka itu memerlukan kebutuhan modal yang setara kurang lebih seperti itu termasuk dalam konteks perdagangan derivatif walaupun menggunakan margin tapi kurang lebih juga setara sesuai dengan perbandingan marginnya berapa jadi kalau bicara tentang apakah modalnya besar kita harus lihat bahwa produknya apa yang ditransaksikan kalau produk yang ditransaksikan adalah kontrak derivatif standar maka modalnya biasanya kalau tidak salah teman-teman sekarang di pialang anggota bursa itu menawarkannya dengan 100 jutaan atau 50 jutaan tentu terlalu gede kalau buat pemula tapi kalau buat orang yang punya uang dan melihat bisnisnya seperti itu mungkin yang enggak bagaimana dengan teman-teman yang modalnya terbatas tentu konsekuensi logisnya kalau modal kita terbatas kita hanya bisa mengeksekusi bisnis mengeksekusi perdagangan yang sesuai dengan ketersediaan modal kita di ICDX di BKDI makanya kita launch kelompok produk go-effect mikro karena ukuran kontraknya size-nya diturunkan 1.100 kali sehingga kebutuhan modalnya juga 1.100 kali lebih kecil kalau misalnya anggap aja yang reguler 100 juta kalau go-effect mikro cukup 1 juta sehingga tentu juga prosentase keuntungannya sama tapi jumlah nominalnya mungkin juga lebih kecil menyesuaikan modalnya jadi dengan hadirnya go-effect mikro ini orang bisa merasakan trading derivatif dengan modal yang relatif kecil 500 ribu sudah bisa buka rekening termasuk pada piala anggota bursa yang menawarkan produk go-effect mikro 500 ribu sudah bisa buka rekening kemudian berikutnya dari teman-teman yang tadi pelaku pasar saham apakah candle sentiment pasar bisa dilakukan secara prinsip technical analysis sama saja apa yang biasa teman-teman lakukan untuk menganalisa secara teknis di dalam pasar saham itu bisa dilakukan sama dengan di pasar komoditas hanya instrumennya yang berbeda tentu nanti akan ngaruh misalkan kalau analisa yang dilakukan adalah fundamental bukan teknis sekali lagi garis bawahnya kalau teknis sama kalau fundamental agak sedikit beda karena fundamentalnya beda antara saham performa perusahaan dengan misalnya supply demandnya commodity itu fundamentalnya masing-masing jadi secara prinsip technical bisa digunakan candle technique bisa digunakan candle pattern bisa digunakan semua analisa indikator bisa digunakan hanya pada sisi fundamental mungkin fundamentalnya sedikit berbeda karena produknya berbeda itu saja Nadine sementara oke terima kasih Pak Anang nah ini beberapa pertanyaan terakhir dan banyak juga yang bertanya mirip-mirip seperti ini ini ada dari Otto Chris Mafian Kak Kak aku kan pelajar masih SMA juga kira-kira cocok gak sih untuk investasi sebagian atau 50% dari hasil tabungan aku ke ICDX mungkin juga bisa dijabarkan minimal batas usianya juga ya Pak dan ada juga dari tadi dari Andika Tegar Pamungkas yang katanya juga apakah cocok trading untuk yang masih bergantung sama orang tua gitu jadi penghasilannya juga masih berantung dari orang tua dan tentunya terbatas gitu dan ada juga dari Muhammad Ferry Ari Yandro yang bertanya manajemen keuangan saat tradingnya sendiri jadi banyak banget ternyata dari teman-teman yang pemula yang masih SMA atau masih bersama orang tua jadi modalnya terbatas dan kalaupun saat trading nanti manajemennya gimana ya Pak gitu dan ini juga sekaligus pertanyaan-pertanyaan terakhir ya gitu bagi yang belum terjawab nanti bisa langsung DM ke Sosmetrika gitu silahkan Pak Anang oke terima kasih Nadine ini pertama terkait dengan batas usia ya jadi memang ada pemberlakuan aturan mengenai batas usia ya untuk bisa bertransaksi jadi kalau menurut peraturan yang berlaku secara umum di Republik Indonesia saat ini batas usia untuk bisa membuka rekening dalam hal ini termasuk rekening dagang itu adalah 21 tahun tentu ini berkaitan dengan misalkan aturan perdata di kita bahwa orang yang dianggap cakap untuk melakukan tindakan hukum itu umurnya 21 tahun jadi terkait dengan kondisi yang seperti ini jika teman-teman memang belum 21 tahun belum dianggap belum melakukan cakap tindakan hukum tapi pengen berinvestasi maka memang ada sedikit kendala kita lagi upayakan dari ICDE terus kita mencoba mengupayakan kepada pihak otoritas dalam hal ini Bapak Timot Kementerian Perdagangan untuk kemudian juga melihat dari sisi peraturan walaupun untuk bisa menurutkan batas walaupun sekarang belum jadi kalau sekarang solusinya bisa sarankan saya sarankan kalau terkait Anda terkena batas usia maka mungkin harus cari partner cari partner yang kira-kira secara persyaratan hukumnya itu sudah memenuhi dari sisi usia atau membuka rekening atas nama orang tua atau siapa itu bisa tidak ada masalah yang jelas peraturannya hukum kita masih menganggap 21 tahun minimum itu cakap hukum itu yang jadi salah satu jadi kendala kemudian bagaimana saya masih bergantung sama orang tua apakah saya bisa trading ini sebenarnya kita mesti kaji ya bergantung sama orang tua itu artinya teman-teman masih mengandalkan pendapatannya dari minta orang tua uang saku jatah bulanan kalau kondisinya seperti itu maka bahasa saya bukan investasi tapi belajar belajarnya dari mana dari menyisihkan uang jajan boleh tapi kalau anda sudah 21 tahun kalau belum nanti ikut cara yang di depan kalau misalnya begini pertimbangannya misalkan anda belum 21 tahun masih dapat duit dari orang tua tapi duit itu misalkan untuk jajan untuk nongkrong untuk biaya operasional maka bisa saja kumpulkan yang dana-dana yang sifatnya yang tadinya buat jajan yang gak jajan dulu lah yang buat nongkrong-nongkrong dibatesin dulu lah nongkrong-nongkrong kalau memang benar-benar ngebet pengen nyobain trading itu kan sama saja dengan kita memindahkan dana yang biasa kita lakukan untuk konsumsi dalam hal ini dihabiskan misalkan di mal dihabiskan di warung kopi dan lain sebagainya kita sisihkan sebagian kita tabung untuk menjadi modal trading itu menurut saya juga gak apa-apa sebagai sebuah eksperimen mulai sejak dini itu bagus hanya perlu diperhatikan memang tadi dari sisi ketentuan ada batas umur jadi mungkin nanti itu bisa difikirkan oleh teman-teman disiasatinya seperti apa karena nanti pada saat membuka anak-anak pasti ada screening batas umurnya sudah sampai 21 tahun belum sekarang mencoba untuk ke-18 walaupun belum secara peraturan itu belum fix tapi kalau tidak jangan keluarnya gitu cari kakaknya atau orang tuanya bicara baik-baik terbuka bahwa saya mau belajar begini saya sudah belajar sudah ini kayaknya trading saya oke tapi saya punya kendala masalah umur boleh gak misalnya tolong dibukakan rekening misalnya begitu nah tapi tentu harus jelas ya tentu harus jelas Anda harus terbuka Anda harus present presentasi Anda kayak apa hasil demonya bagaimana kan begitu nah kalau gak gitu kan orang gak yakin Anda harus selesai yakinkan bahwa konsep Anda oke Anda bisa mulai kemudian berikutnya mengenai manajemen keuangan pada saat trading prinsipnya sederhana ya kalau bicara tentang manajemen keuangan atau yang namanya plan perencanaan menurut saya harus selesai sebelum trading tidak ada pengaturan atau perencanaan pada saat aktivitas itu dilakukan perencanaan itu sebelum aktivitas dilakukan jadi manajemen capital manajemen keuangan trading itu adalah disusun sebelum trading kira-kira PL rasionya atau potensi untuk ruginya perbandingannya berapa ditetapkan nanti cari alat yang bisa memenuhi itu batasan kerugian maksimum berapa ditetapkan target keuntungan berapa ditetapkan dihitung-hitung secara matematis hasil sama dengannya akumulasi untung dikurangi akumulasi rugi harus memenuhi standar keuntungan yang Anda harapkan yang bisa mau dicapai secara konsisten berapa nah sehingga pada saat nanti eksekusi di pasar itu sifatnya adalah pilih pasar pilih alat pilih analisa yang bisa memberikan Anda kesempatan memenuhi angka-angka tadi gitu ya jadi sifatnya adalah melaksanakan rencana yang tadi sudah disusun pada saat Anda trading bukan pada saat trading masih mikir bahwa itu nanti berantakan berarti gak punya rencana rencananya fix dulu dihitung dulu baru dieksekusi dengan atau dilaksanakan pada saat trading trade your plan sorry plan your trade trade your plan gitu ya teman-teman ya mungkin itu Nadine oke terima kasih panang dan jawaban yang tadi juga sekaligus menutup sesi tanya-jawab kita hari ini buat teman-teman yang masih punya pertanyaan lagi atau pertanyaannya tadi mungkin belum terjawab nih gitu kayaknya udah dijawab tapi kayaknya kayak masih kurang gitu kalian bisa langsung DM atau komen di sosmed kita di at icdxgroup atau at gofx.official.com nah terus teman-teman tadi juga ada cukup banyak yang nanyain soal trading commodity dan geofx micro nah buat teman-teman yang tertarik untuk trading commodity atau official trading dan geofx micro teman-teman bisa langsung ke gotrading.icdx.co.id nah disitu tuh ada kelasnya kelas yang lebih apa ya lebih mendalam dan disitu kalian bisa langsung buka akun juga jadi kalian bisa belajar plus langsung praktek tradingnya gitu jadi dipandu dibimbing nah teman-teman bisa ke gotrading.icdx.co.id itu linknya udah aku taruh di kolom chat jadi teman-teman bisa langsung copy atau langsung klik ke linknya untuk di save juga di bookmark juga nah terus aku juga mau ngingetin teman-teman untuk ngisi link ke aksen nah ini aku izin share screen dulu ya mungkin tadi ada yang kalau ada yang miss di link absennya oke ini ya link absennya bit.ly slash survey pmd semuanya huruf kecil semua ini link absen ini untuk mendapatkan e-certificate dan materi webinar sekaligus kalau kalian masih mau join grup diskusi telegram karena disitu nanti kalian bisa bertanya sepuasnya diskusi sepuasnya mau ngasih tanggepan ngasih koreksi dan segala macam itu bisa banget disitu nah terus kalau teman-teman apa-napa ini agak gak sabaran nih aku mau kasih tau dulu untuk e-certificate dan materi itu teman-teman akan dapat maksimal satu minggu setelah webinar ini jadi teman-teman mohon bersabar ya gitu oke nah ini untuk pertanyaan yang belum terjawab atau masih ada pertanyaan lagi bisa ke kalau mau melalui email misalnya agak panjang atau ada attachmentnya juga ke markom at icdxchange.com atau ke instagram kita at icdxgroup atau tadi kalau misalnya khusus langsung tentang GFX Mikro mau nanya-nanya bisa ke at gofx.official dan kalau misalnya pengen ikut kelas yang lebih intensif lagi ke gotrading.icdx.co.id nah itu aja terima kasih teman-teman dan terima kasih juga Pak Anang udah ngasih materinya hari ini sore hari ini see you guys on our next webinar